Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Itu dalam bentuk apa Pak? Ini dalam bentuk peraturan Kita siapkan aturan lainnya Sehingga jelas semua melakukan rehabilitasi Semua perusahaan tambang melakukan reklamasi Dengan standar-standar internasional yang baik Dengan standar-standar lingkungan yang baik Saya kira enggak sulit Ini hanya mau atau tidak mau Dan saya paksa untuk mau dengan peraturan Dan tidak mahal Sudah terlanjur tidak baik Gimana Pak maksaknya? Ya semuanya perlu koreksi Semua kita evaluasi Semua perlu koreksi Karena memang Lemahan kita adalah di Manajemen kontrol lapangan Di situ Ini yang mau kita perkuat Sehingga semua harus Bukan hal yang sulit Setelah saya melihat di lapangan Pak Perpanjangan kontrak PT Fale ini kan Sejauh ini mengalami hambatan Di pihak pemerintah daerah Apa yang padahal itu ada di pusat? Masih semuanya Masih semuanya kita bicarakan Masih semuanya kita kalkulasi Masih semuanya kita hitung semuanya Mana yang baik Mana yang tidak baik Semuanya masih dalam kalkulasi Kunjungan ke Fale ini Apakah membuat Bapak makin optimistis Bahwa hilirisasi yang selama ini Menjadi program penting Itu bisa dilakukan dan akan sukses? Sudah berjalan gimana sih? Nikau sudah berjalan Semelter sudah Kebanyakan malah menurut saya Agak direm Voxit juga sudah berjalan Di Bintan, di Kalimantan Barat Dan yang belum yang lain-lain Cooper sudah berjalan Di Tripodan, di Aman, Newmont dulu Sudah semuanya berjalan Ini sudah berjalan Ini yang kita ingin dorong adalah Agar tidak hanya masuk ke setengah jadi Tapi bisa barang jadi Bukan hanya keton, prekusor Tapi kalau bisa larinya ke EV EV rampung harus masuknya ke otomotif Itu loh Ekosistem besar yang ingin kita bangun itu Itulah yang akan memberikan nilai tambah yang besar Bagi negara kita Nilai tambah yang besar bagi negara kita Dan kesempatan kerja yang besar bagi rakyat kita Jangan dirikmati oleh negara lain Pesan untuk investor asing Pak Yang untuk investasi di industri tambang di Indonesia Ya semuanya Semuanya Bisa investasi di Indonesia Sendiri bisa Kerjasama dengan BUMN Bisa kerjasama dengan sektor swasta Indonesia Bisa Tetapi yang paling penting Harus Mengolah Bahan mentah itu menjadi barang setengah jadi Atau barang jadi Sehingga memiliki nilai tambah Kuncinya disitu Yang kita inginkan Nilai tambah Ya Begitu ciriannya beliau begitu Enaknya beliau Dia tidak memandang siapa saja bisa Bersama dengan dia Sangat bangga saya senang Sangat senang sekali Saya ketemu dengan Pak Jokowi Saya hanya satu saja yang saya harapkan dengan Pak Jokowi Menyampaikan Pak Jokowi Karena Pak Jokowi Begitu perhubian sama masyarakat Kesehatan ditaga Supaya dia bisa Konsen untuk masyarakat lagi Betul-betul Baik untuk masyarakat Terima kasih telah menonton!